Satu unit rumah makan dan dua rumah hunian terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebakaran tersebut terjadi pada selasa 7 September malam, sekirapukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ketiga bangunan tersebut berada tepat di depan kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari pos kupang ada Gejio Viana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gejio. Halo, selamat siang Rekan Firda, selamat siang Tribuners. Gejio, bisa Anda jelaskan bagaimana kerugian kebakaran tersebut? Oh iya, baik Rekan Firda, dapat saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Indonesia Tengah Timur. Kebakaran terjadi pada selasa 7 September 2021, sekitar pukul 23 di Kelurahan Wai Kelambuk, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebakaran yang menghempukkan warga Leban Bajo ini menghanguskan sedikitnya satu warung maupun juga dua rumah yang berada di samping kiri dan samping kanan dari warung tersebut. Beberapa taksi yang ditemui di lokasi kejadian tadi malam menyampaikan bahwa mereka melihat awalnya kebaran api berasal dari warung dan menyebar dengan cepat hingga menghanguskan area belakang dari warung hingga bagian depan warung. Selanjutnya, kebaran api yang merambat juga menghanguskan satu unit rumah yang berada tepat di bagian belakang. Setelah mendapatkan kondisi demikian, para saksi ini langsung menghubungi pihak berwajib dalam kepolisian dan tim pemadam kebakaran untuk segera melakukan proses pemadaman api di lokasi kejadian. Demikian Rekan Firda. Sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran dan juga korban jiwa atau korban luka akibat kebakaran ini? Baik, terkait penyebab kebakaran sendiri hingga sampai saat ini penyebab kebakaran juga masih diseliki oleh pihak berwenang. Namun demikian dari fakta yang kita temukan di lapangan dan wawancara beberapa saksi mata yang melihat kejadian tersebut, api ini diduga berasal dari dapur dari warung tersebut. Selanjutnya, dapat dikonfirmasi juga tidak ada korban jiwa dan juga korban luka ke dalam kejadian tersebut. Demikian Rekan Firda. Lantas, GCO bagaimana untuk proses pemadaman api di sana? Apakah hanya damkar atau juga dibantu warga? Baik, Rekan Firda dapat saya laporkan bahwa proses pemadaman api, kebakaran api yang ada di lokasi kejadian, itu dilakukan oleh dua unit mobil pemadaman kebakaran dibantu dengan satu unit mobil tangki air milik warga sekitar. Di lain sisi, sejumlah warga sekitar juga membantu proses pemadaman api yang cukup besar sehingga tidak berselang lama atau sekitar satu jam lamanya, kebaran api dapat dikendalikan dan kondisi dapat diamankan oleh pihak keamanan. Demikian Rekan Firda. Lantas, selesai api begitu dipadamkan oleh petugas damkar, bagaimana saat ini kondisi terkini di lokasi? Baik, untuk kondisi terkini di lokasi pada pukul 13.56 sebagian tengah ini, lokasi kejadian saat ini telah dipasang polisi lain atau garis polisi dan berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini, Kasotresim Polres, Mankeri Barat, itu Yoga Dharma Susanto. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan, pada pagi hari tadi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memberikan para saksi-saksi informasi yang sedikit dihimpun oleh Pus Kupang bahwa kondisi warung pada sebelum kejadian telah ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu yang lama. Sehingga saat kejadian pemilik warung tidak berada di lokasi kejadian. Demikian Rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Pus Kupang GGO Vianata Selamoran Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!